Halo teman-teman, ini Maki disini Aku mau menjawab pertanyaan tentang Bener gak sih kalau misalnya nanti bisa sesukses upland-nya Misalnya upland-nya dapet penghasilannya udah 30 juta gitu ya Misalnya upland-nya udah dapet mobil, upland-nya udah dapet trip ke luar negeri gitu Bener gak nanti bisa seberhasil upland Jawaban Maki adalah tidak, 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 tidak gitu Loh kok enggak gitu, terus aku join buat apa kalau gak bisa seberhasil upland Karena jawabannya teman-teman bisa 3 Teman-teman bisa seberhasil upland, bisa lebih sukses daripada upland Dan bisa jadi teman-teman tidak dapet apa-apa Wah kok gitu, ya emang karena gitu teman-teman ya Di Oriflame kalau teman-teman join, teman-teman tidak sedang seperti kayak kita apply lawangan pekerjaan gitu ya Enggak, tapi kita akan diajarin untuk punya bisnis sendiri Untuk teman-teman yang memutuskan bisnis ya Karena jadi user atau jualan doang juga boleh gitu Kalau teman-teman niat untuk punya bisnis, teman-teman akan dikasih caranya gitu ya Mulainya gini, abis itu ini, kalau ada tantangan gini ngadepinnya Cara berpikirnya begini, cara kerjanya setiap hari ini, tiap hari apa kita ngapain Itu akan dikasih tahu ya, kalau di tim itu akan dikasih tahu kayak gitu Nah, tergantung nih kita mau mengerjakan apa enggak Kita mau ngelakuin atau enggak ya Di Oriflame itu, kapan kita join Dan ada disilusilah keberapa itu tidak berpengaruh sama keberhasilan kita Mau joinnya berapa lama, itu sama sekali tidak berpengaruh dengan apa yang dicapai Terus nanti bonusnya bagaimana, itu enggak Jadi sangat-sangat adil gitu ya Seorang downline bisa melebihi apa yang dicapai oleh upline-nya Mau dari sisi title, ranking, penghasilan, reward, dan lain-lain itu bisa jadi sangat-sangat adil ya Siapa yang bekerja banyak, ya dia akan dapat hasilnya Siapa yang tidak ngapa-ngapain, ya dia tidak akan dapat apa-apa Kapan joinnya tidak berpengaruh Yang berpengaruh adalah dikerjain apa enggak Secepat apa kerjanya Semau, segigi apa dia Dan goal apa yang mau dia capai gitu Jadi tidak, tidak, apa ya namanya ya Kemungkinannya pasti lebih besar Kalau teman-teman mengikuti arahan orang yang berhasil pastinya ya Enggak ngikutin omongan atau arahan orang-orang yang berhenti ya Kalau dia berhenti, kalau dia enggak berhasil ya Dia pasti akan ngasih saran seperti yang akan dia dapatkan Dan mau apa enggak kita mengikuti saran itu Kalau kita mau berhasil pastinya kan dengerin orang-orang yang berhasil ya Kalau melihat, misalnya ada yang berhasil teman-teman ya Pengen seperti dia ya Dan aku kasih tahu bahkan teman-teman mau melebihi yang dia capai itu bisa gitu ya Jadi kalau udah ada di bisnis Oriflame Jangan bermindset bahwa aku bisa sama seperti upland Belum tentu Karena teman-teman bisa jauh lebih berhasil ya Dan teman-teman juga bisa enggak dapetin apa-apa Kalau hanya join abis itu gak mau belajar Tidak mau mulai mengerjakan ya Dan tidak mau untuk mengupgrade apa namanya dirinya Sesuai dengan perkembangan bisnisnya ya kemungkinan besar Tidak akan dapat apa-apa Jadi yes, akan ada yang berhasil Akan ada yang gagal Akan ada yang berhenti setelah satu minggu, dua minggu, tiga minggu Dan lain-lain Aku contoh yang konsisten selama delapan tahun Ya, delapan tahun Dan aku menetapkan untuk diriku Aku mau mencapai apa Tidak tergantung siapa-siapa Karena sebenarnya aku tidak pengen menduplikasi keberhasilan siapa-siapa Tapi aku pengen mengasih yang terbaik untuk keluarga Jadi aku selalu jalan terus Jalan terus Aku harus berhasil Harus gini Orang lain mau seperti apa Itu mereka Tapi kalau aku join Oriflame Aku mau berhasil Aku harus berusaha sampai benar-benar berhasil Nah, semoga menjawab pertanyaan teman-teman Ya, apakah bisa sesukses upland-nya Belum tentu ya Bisa tidak dapat apa-apa Bisa juga lebih berhasil daripada upland-nya Dan bisa juga sama Ya, terima kasih Sampai jumpa